Di dalam kitab yang menurut dia adalah bom nuklir Yang akan tunggu saja waktunya Nanti akan datang waktunya ini Bom nuklir Kitabnya ini berjudul Ihyaul Mauta Kitab Ihyaul Mauta ini Hanya untuk menjelaskan kepada umat Hak itu adalah hak dan batin itu adalah batin Bukan secara khusus sebagai bom nuklir Untuk menumpas gonggongannya iman Bukan Jadi kitab Ihyaul Mauta ini bukan secara khusus ditunjukkan kepada iman Bukan Ada pun bom nuklir An-Nawawyu Sadid Yang akan ditunjukkan kepada iman itu Adalah apabila iman Berani untuk datang berdebat Beradu argumentasi Berbasis ilmu dan akhlak Bertemu langsung Dengan Buya Kurtubi Jailani Maka An-Nawawyu Sadid Bom nuklir itu akan dikeluarkan oleh beliau Oleh Buya Kurtubi Jailani Tapi apalah saudara Yang namanya iman itu Meskipun nantang-nantang Berani berdebat tiga hari Tiga malam Dengan siapapun Dimanapun Seperti macan yang gagah Menantang-nantang Saya berani untuk berdebat tiga hari Tiga malam Dimanapun Kapanpun Dengan siapapun Sudah itulah Iman bin Sarman Al-Majhul Al-Bahlul Al-Kabur Di dalam kitab Yang menurut dia adalah Bom nuklir Yang akan Tunggu saja waktunya Nanti akan datang waktunya ini Bom nuklir Kitabnya ini Berjudul Ihya ul-Mauta Kitab Ihya ul-Mauta Karya daripada Buya Kurtubi Jailani itu Bukan secara khusus Ditunjukkan kepada Saudara iman bin Sarman Al-Majhul Al-Bahlul Al-Kabur ini Bukan Bukan Kenapa demikian Karena iman bin Sarman ini Sudah menutup diri Dari kebenaran-kebenaran Dari dalil-dalil Yang disampaikan oleh Farah Ulama Seribu dalil Diberikan kepada Iman bin Sarman Maka dia akan Tetap menolaknya Mengapa demikian Karena dia Sudah menutup dirinya Dengan mengatakan Wa'in abtal muhtun Wa'in abtal muhtun Wa'in abtal muhtun Sekalipun Seluruh ulama ahli fatwa Berfatwa Iman akan tetap Menolaknya Seperti Di dalam video ini Saudara Wa'in abtal muhtun Wa'in abtal muhtun Walaupun Para ahli fatwa Berfatwa Bahwa Ba'lawi ini Turunan Nabi Saya Yakin Sayakin Yakinnya Hakul yakin Dunia Bahwa mereka Bukan Keturunan Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'lis Saya Mempertanggungjawabkan Itu Dunia Dan Akhirat Nah jadi Kitab Ihya ulama uta ini Yaitu pada halaman 75 Pada bagian catatan kaki Saudara Kita bisa lihat Di dalam halaman 75 ini Buya Kurtubi memberikan keterangan Pada catatannya Jadi Kitab Ihya ulama uta ini Bukan secara khusus Ditunjukkan kepada imad Bukan Ada pun Benuklir An-Nawawyu Sadid Yang akan ditunjukkan Kepada imad itu Adalah Apabila Iman Berani Untuk datang Berdebat Beradu Argumentasi Berbasis ilmu Dan akhlak Bertemu langsung Dengan Buya Kurtubi Jailani Maka An-Nawawyu Sadid Benuklir itu Akan dikeluarkan Oleh Beliau Oleh Buya Kurtubi Jailani Tapi apalah Saudara Yang namanya Iman itu Meskipun Nantang-Nantang Berani berdebat Tiga hari Tiga malam Dengan siapapun Dimanapun Seperti macem yang gagah Menantang-nantang Saya berani Untuk berdebat Tiga hari Tiga malam Dimanapun Kapanpun Dengan siapapun Sudah Seperti dalam video ini Kita lihat bersama-sama Saudara Saya berani Dengan siapapun Berdiri Tiga malam Untuk pertahan Kapanpun Itulah Iman bin Sarman Al-Majhul Al-Bahlul Al-Kabur Menantang-nantang Untuk berdebat Ketika dikirimkan Undangan Dipasilitasi Disediakan tempatnya Ditentukan Jadwalnya Diundang Di Kesultanan Banteng Saudara Tidak datang Alasannya Inginnya bersama Dengan R.A Tetapi Ketika diundang Untuk datang Korojitong Alawiah Apa faktanya Saudara Eh Dia malah kabur lagi Beralasan Bla 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 Kabur Kabur Nantang-nantang Dibat Eh ko malah Kabur Kabur Ya makanya Begitulah Pada akhirnya Iman ini Mulai kebumbil Kaburi Diberikan gelar Oleh umat Dengan Al-Kaburi Kenapa Ya karena Nantang-nantang Untuk berdebat Untuk mempertahankan Clevingnya Tetapi Ketika Sudah Distentukan Waktunya Dijadwalkan Disediakan Dipasilitasi Tidak datang Saudara Kalau memang Betul benar Iman ini Benar-benar Mencari kebenaran Kenapa Tidak datang Jangan banyak Alasan Mengimad Masya Allah Jangan Kabur-kaburan Kalau memang Anda merasa Benar Datang Dan tentukan Tempatnya Jangan Kabur Kaburan Jadi sudahlah Iman ini Jangan Mengirim Mengirimkan Lagi Surat-surat Cinta Jangan Jangan Lagi Yaitu Menulis 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 Untuk Membantah Untuk Membalas Apa-apa Yang disampaikan Oleh para Pembantahnya Tidak perlu Cukup Untuk sediakan Untuk siapan Waktu Dan tempatnya Serta jadwal Yang sudah Kalau memang Iman ini Mau betul-betul Mencari Kebenaran Bukan Pembenaran Katanya Di dalam Tulisan Iman ini Wala Yahofuna Laumatala'im Begitu gagah Kalau dalam tulisan Tapi sayang Hanya dalam tulisan Basar Wala Yahofuna Laumatala'im Tapi ketika Sudah diundang Ditentukan Waktu Dan tempatnya Eh Malah Seperti Sepan Yang mendengar Suara Adan Lari Termirik Terkentut Terkentut Mat 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 Hikmat Aduh Dalamat Ittakilah Takutlah kepada Allah Wattub ilahi Dan bertobatlah Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berhenti Untuk menjadi pemecah berhadi Antara umat Terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan Sebetulnya masih banyak Masih panjang Kebanyakan Kesesatan iman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh